Hai aman-aman Hai kayak gini kalau di sini yang sini mukanya kayaknya saya foto aja agak Halo sahabat bonsai hari ini kita mau bolang nih mau cari batu fosil nah ini zat kapur yang mengendap di batu-batu sungai dan akhirnya membatu dan ini biasanya warnanya putih yang biasa kita pakai sebagai bonsai on the rock Nah kita sekalian cari yang nempel-nempel nanti kira-kira nemu yang seperti apa yuk kita lanjut jadi untuk daerah saya sini itu sangat gampang sekali akan kebutuhan-kebutuhan ngebonsai ya terutama kalau pengen bikin on the rock nah di sungai-sungai seperti itu ini banyak sekali batu fosil dan sekarang kita mau kemana ini jatuh ternyata sebelah sana terserah saya nah mp kalau pulang ini enak munggak kuno ya hai 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 mau cari lumut cari batu jari rumput di sini tuh banyak banget sesakabat bonsai jadi kita enggak kesulitan ya kalau mau cari bahan-bahannya nah inilah seperti ini ini adalah batu karang zat kapur yang mengendap ini ini bisa dijadikan pot kalau bisa ngambil tapi berhubung ini kan di tangga turun dari sana kita enggak ambil dulu biar enggak rusak hai 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 ini ceritanya kita sambil menikmati udara segar di sungai cari bahan-bahan buat kebutuhan bonsai nah kalau sebelah sini belum ada tapi kayaknya Hai itu nggak dalam ya Nah ini kayak gini tapi ini jelek kualitasnya jelek dan tipis kita nggak bisa ambil ini jelas ya Oh ya itu jelek ya kita cari yang enak ini rencana bikinnya buat pot hai 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 cari yang lempengan berarti ya hai 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 nah ini ya Joko ini loh yang biasanya disebut rumput apa kok rumput itulah bambu ini nah bambu mini yang biasa dipot dan dijual di di stand bunga daerah perkotaan itu kayak gini sahabat bonsai ini yang namanya bambu mini nah bambu mini itu kayak gini kalau di sini namanya ya rumput ini dijual biasanya perpet kalau saya pernah cek di stand pembungan bunga itu Rp40.000 lumayan ya lumayan harganya Rp40.000 beli rumput kayak gini kalau di sini mah gratis banyak banget tersedia Hai nah ayo lewat atas aja kita lewat atas dulu sambil nikmatin kemudian pemandangan sawah tuh tuh segernya manis Hai ada gergaji senso sebenarnya kalau kita mau kreatif ya bila tinggal di pedesaan itu untuk bahan-bahan yang kita butuhkan elemen yang kita butuhkan di bonsai itu banyak banget sahabat seperti luwut batu dan segala bahan-bahan itu cukup cukup tersedia sekali kalau di pedesaan segera terbiasa ya segera tak ya biar nih sama ayo lewat atas nah itu itu kalau buat pot lempengan buat landscape itu cukup besar sekali dan kali ini kita nggak mampu ya untuk ambil yang itu jadi ambil yang kecil-kecil aja aku tak mau dengsi kah Hai popo lambunai ya Oh iya hai 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 ini sekaligus dapat kelapa ini kelapa yang jatuh ini lumayan lumayan ini buat kolak-kolak kacang hijau buat asli isi tapi ya hai 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 ini banyak nah ini ini di tutup segala ikis yang digolai ya Semen hai 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 Nah, ikut ya, Cio. Ini, Cio. Apat ini lagi. Ini api, Cio. Iya, Cio. Betul sebelah ini enak, tak? Ini, kalau selain. Iya, kok bisa ya? Anggir. Kok kena aja, Cio? Cuma memang martilnya yang kurang besar. Seharusnya amr. Tapi kita enggak punya, ya. Oh, iya, ikut selesor ya. Terlalu keras, ya? Handel. Tuh, handel. Tapi api, ini motifnya, ya? Ya, ini, Cio. Ini motifnya cukup bagus sekali, kawan-kawan. Ini, kan, ini. Nempel gini, ya? Nah, ini, zat kapur itu seperti ini. Yang di sungai-sungai yang nempel. Jadilah, batu fosil atau karang, seperti ini. Ini yang batu asli, yang hitam. Ih, so, tayi. Nah. Ini. Karakternya cukup bagus. Kalau buat tebing-tebing, jadi enggak terlalu berlubang, tapi porinya besar. Dan, yang paling, oh, ini yang paling bagus, ya, Sam. Nah, ini, sahabat. Nah. Dan ini cukup bagus sekali buat kalau di seperti gunung batu, gitu. Ini cukup bagus. Enggak terlalu banyak lubang, dan lubangnya jarang-jarang. Dan kelebihan dari batu fosil yang ini, ini dia, apa ya, resap air dan menyimpan air. Mudah berlumut. Jadilah tanaman itu sesubur-suburnya biasanya. Akar bisa keselas-selas ini. Lain dengan batu karang apa itu, ya. Kalau yang sangat keras itu, seperti marmer itu enggak bisa. Pohon enggak bisa masuk di pori-pori seperti ini. Porinya enggak sebesar ini. Biasanya itu kecil-kecil porinya hampir rapat. Sangat rapat sekali. Kalau ini, porinya cukup bagus, sahabat-sahabat. Nah, itu. Porinya cukup asik sekali. Bagus ini. Tidak, itu gawanya, Sam. Api, ya. Ini? Oh, iya. Nah, ini bagus ini. Tapi cukup keras sekali, ini. Saya bawa aja ini. Uyuh, kari. Awas, ular, ular. Aman. Ini jadi kita lewat di bawah pori-pori talas. Aduh. Biar sana tadi itu semakin ke sana itu lebih banyak. Tapi kali ini karena tujuannya untuk epout, ya. Cari lempengan. Kita cari lempengan yang lempen-lempen seperti ini. Biar bisa dijadikan pot landscape. Nah, ini cukup bagus kayaknya. Nah, ini cukup bagus kayaknya. Ini cukup bagus banget ya, ini. Bisa jadi pot bulan sabit kayak. Sip, ini. Teroknya ini gampang, ya. Tidak, ya. Tidak, iku dah? Capat, iku. Tidak. Tidak, iku. Tidak, iku. Tidak, iku. Tidak, iku. Terima kasih telah menonton! 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 Ini seputar bonsai dan bisa bermanfaat untuk sahabat semua itu lebih asik lagi Karena ilmu itu untuk dibagikan bukan untuk disimpan sendiri Yuk